Intro Saudara-saudara, selamat pagi Terpujilah Tuhan Yang memelihara dan menolong kita semua Saya ingin menyapa Saudara dengan renungan singkat seperti biasa Kali ini saya beri tema Salah paham tentang misi Tuhan di bumi Diambil ayatnya dari kisah Rasul pasal 1 Ayat 6 berbunyi demikian Maka bertanyalah Mereka yang berkumpul disitu Ini kepertanyaan kepada Tuhan Yesus Pada waktu Tuhan Yesus telah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka Tuhan, maukah engkau Pada masa kini memulihkan kerajaan Bagi Israel, saudara sekalian Jadi peristiwa ini adalah Peristiwa beberapa menit Sebelum Tuhan Yesus Naik ke surga Dan murid-murid pada waktu mendengar Kata-kata Tuhan Yesus Sebelum naik ke surga itu Mereka kemudian bertanya Pertanyaannya adalah pertanyaan yang sangat manusiawi dan duniawi Mereka bertanya Bahwa apakah pada masa kini Tuhan akan memulihkan Kerajaan bagi Israel Nah, saudara sekalian Ini yang saya maksud Salah paham Salah persepsi Bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia Bukan untuk menerikan kerajaan di bumi Yang temporer Yang penuh dengan intrik Penuh dengan kekerasan Dan penuh dengan tipu mosliat Makanya Saudara ku Saya katakan salah paham Karena orang Orang Israel termasuk murid-murid Tuhan Yesus itu Selalu berpikir Tentang kerajaan Israel Tentang kejayaan masa silam Yaitu pada zaman Raja Daud Dan Raja Salomo Sedemikian makmur Sabian Tentram Sebenian aman Musuh-musuh Ditalukan Upeti dari berbagai bangsa sekitar Pedatangan Sungguh Itu kejayaan Yang selalu Mengiang-iang dalam pikiran Orang-orang Israel Termasuk murid-murid Tuhan Yesus Tapi Mereka lupa Bahwa Tuhan Yesus datang ke bumi Punya maksud dan misi Yang Nilainya Abadi Dan Membawa Dampak Kepala setiap orang yang percaya Di seluruh bumi Tidak hanya dipatasi Pada Negeri Israel Saudara ku Tuhan Yesus datang Supaya orang berdosa Yang terancam hukuman Dan api neraka Boleh Tepat dan percaya Dan kemudian Diselamatkan Sehingga Orang berdosa yang percaya Akan punya masa depan Dalam keabadian Tuhan Yesus katakan Di rumah Bapakku Banyak tempat Tinggal Dan Tuhan Yesus Berjanji bahwa nanti Setelah Dia kembali ke sana Dia akan kembali ke bumi Menjemput kita Supaya di tempat Dimana Dia berada Disitu Orang-orang Percaya Juga Berada Tuhan tidak memberikan Kerajaan Di bumi Karena apa yang ada Di bumi Apa yang ada Dalam dunia Adalah keinginan daging Keinginan mata Dan keangkuan hidup Dan itu Bahkan melawan Gendak Bapak Artinya Saudara ku Kedatangan Tuhan Yesus Misi Tuhan Yesus Adalah misi keabadian Yang Bernilai abadi Yang membawa Orang berdosa Kepada Tuhan Sang Pencipta Dan hidup Dalam Kedamian dan Ketetamian Itu yang menjadi Misi Tuhan Yesus Bukan Yang duniawi Sangat sedih Kalau Tuhan Yesus Datang Hanya demi Yang duniawi Mengapa dia Anak Allah Harus menjadi manusia Lahir di kandang Dalam segala derita Sampai mati di salim Hanya demi Yang duniawi Saudara ku Tuhan Yesus Datang Demi Yang Abadi Demi Manusia Yang Dia kasihi Supaya manusia Yang dia kasihi Besok Bisa hidup Dalam kedamaian Bersama dengan Tuhan Yesus Dalam kerajaannya Yang abadi Disanalah Dame Sejahtera Pujian Dan nyanyian Kebahagiaan Yang dinikmati Orang beriman Bersama Tuhannya Itu yang menjadi Misi Tuhan Yesus Dan saudara ku Menjadi Kristen juga Demikian Jangan sampai Persepsi kita Atau Pemahaman kita Menjadi Kristen Supaya kita Sukses Supaya kita Kaya Supaya kita Punya ini Punya itu Bukan Kalau Tuhan Memberikan itu Puji Tuhan Tapi tujuan Utama kita Adalah Mengejar yang abadi Yaitu Hidup Yang disediakan Tuhan Yesus Bagi setiap Yang percaya Bagi Anda dan saya Amin Mari kita pulang Kami bersyukur Hari ini Tuhan menolong kami Kami berterima kasih Untuk renungan singkat Dan kami Percaya bahwa Pada masa kini Kami sebagai Kerja Mempunyai Pemahaman yang benar Misi Tuhan Yesus Adalah demi Dan untuk kami Orang berdosa Kami bersyukur Menjadi milik Yesus Menolong kami Supaya kami hidup Dan bisa melayani Seperti Tuhan Yesus Inginkan Berkatilah gerejamu Berkatilah Mereka yang Mengalami kesusahan Kesulitan dalam kehidupan ini Tuhan memberkati mereka Tolonglah Gereja Tuhan Supaya gereja Bisa menjadi terang Dan membawa Kabar baik Bagi Sesama manusia Ini doa kami Tuhan Yesus Haleluya Amin Amin